Berdasarkan dari data Dinas Lingkungan Hidup Sumsel, kondisi udara di Palembang hingga siang hari pukul 13 waktu Indonesia Barat mencapai 150. Bahkan pada pagi hari, kondisi udara di Palembang mencapai 208. Hal itu menunjukkan jika saat ini kondisi udara di Palembang sudah tidak baik dan membahayakan anak sekolah dan juga para orang tua. Oleh karenanya, Dinas Lingkungan Hidup Sumsel akan segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Palembang terkait kondisi udara di Palembang. DLHP Sumsel juga merekomendasikan pada sekolah untuk melakukan sekolah secara online atas kondisi udara di Palembang saat ini. Kalau kita melihat data 3 hari berturut-turut di atas 150 ini, sangat direkomendasikan untuk melakukan UFH bagi anak-anak sekolah terutama ASD yang sangat rentan terhadap kondisi cuaca yang buruk. Karena mereka, anak-anak SD ini kan sangat rentan untuk kondisi kesehatan ispa, terutama kalau dia terkena pilek saja, masyarakat akan, terutama yang sangat rentan tadi, akan sangat sulit untuk bernapas. Jadi kita merekomendasikan untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Sementara itu melihat kondisi udara saat ini yang buruk akibat kabut asap. Anggota DPRD Sumsel Rizal Kennedy menyarankan agar kegiatan belajar mengajar kembali dilakukan secara online, seperti zaman COVID-19 dulu. Hal ini disebabkan karena udara yang sudah tidak baik. Karena itu, kalaupun memang asapnya semakin tebal dan ini akan merugikan kesehatan dari anak didik yang ada di Sumatera Selatan, ada baiknya untuk sekolah bisa diliburkan sementara. Jadi belajarnya daring seperti saat kita zaman COVID-19, sampai dengan benar-benar cuacanya sudah baik lagi, sehingga mereka sudah masuk sekolah lagi untuk melakukan proses. Ditambahkan oleh Rizal sebagai wakil rakyat Sumsel, dirinya sangat berharap agar pemerintah dalam hal ini BPBD Sumsel serius dalam menangani karhutlah di wilayah Sumsel. Dan DPRD Sumsel, khususnya Komisi 5, berencana agar memanggil BPBD, Dignas, Dinsos, dan Dinkes untuk membahas terkait permasalahan karhutlah ini.